walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah baik pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikunyi suku kepada Allah SWT Setelah segala hikmat yang selalu diberikan pada kita Nihmat sehat, tawafik, dan hidayah Dan tentunya hikmat yang besar Yang dihormat Islam dan hikmat kita Dan malam ini juga kita berikan kekuatan Sabaran Dapat di silat rahmi Silat rahim hadir malam ini dalam majelis Semadar Bayar Salam dan salam Semoga selalu diberikan pada jajuan kita Yang dihormat Islam dan hikmatnya Dengan ijin Allah SWT Yang dihormat Islam dan hidayah Yang dihormat Islam dan hidayah Ustaz Ahmad Zainul al-Lajari Hafizahullah Jazakallah wa barakatik Ustaz Atas kejadiannya telah hadir Di tengah kita saat ini Semoga Ustaz selalu di dalam Tawafik hidayah Dan juga Ustaz Senantiasa terjaga Dan bermanfaat bagi umat Sampai akhir-akhir yang nanti Terima kasih Terima kasih juga pada sahabat Halo misalnya pada Bapak Ibu Dan hari ini Yang terhadir Kajian yang kita kali ini Maka judul Jembatan Syirot Kita sering dengar Jembatan Syirot Rasanya wawah ini Insya Allah akan disampaikan Atau Ustaz Ahmad Zainul seperti apa bayangannya baik sebelum dimulai kajian ini ada kajian yang berjalan yang bancar mohon kita ingatkan tujuan kita menjadis mata untuk murah ilmu dan pahala selama kajian langsung mohon agar menolak tifat menolak tifat mikrofon atau diluat agar saling ingatkan agar kita terus memotor posisi sekitar kita supaya tidak ada suara-suara yang kita saling masuk ke dalam kajian ini semuanya nanti akan disampaikan secara tulis oleh Allah yang tersedia baik untuk muskata-katu kakakusara uskata-kakakusara segera melalui kaji tafadzir ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa seyyi'ati amarina man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yudzil falahadiyya lah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaa ayyuhallazina amal ataquu Allah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun yaa ayyuhalnaas ataquu rabakumu aladhi khalakakum min nafsi waahida wa khalakakum minha zawjaha wabatha minhuma rijalanan kathira wa nisaa wa ataquu Allah aladhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaykum raqiba yaa ayyuhallazina amunun ataquu Allah waqulu qawlaan sadeeda yuslah lakum a'amalakum wa yangfir lakum dunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzaan azima amma ba'ad fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadjihati muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin zalalah wa kulla zalalatin finna alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari senin malam selasa empat safar seribu empat ratus empat puluh lima hijriyah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama dalam sebuah kajian islam mengkaji jembatan asyirah salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelap dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin ahibati fillah afanillah wa iya'kum kaum muslimin jamaah semada Surabaya 79 yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita membahas tema jembatan as-sirat dan tema jembatan as-sirat ini kaitannya di dalam pembelajaran ilmu keislaman adalah yang berkaitan dengan akidah yaitu berkaitan dengan perkara yang diakini oleh seorang muslim dan dari perkara akidah yaitu berkaitan dengan rukur iman yang kelima al-iman bil-yaumil-ah al-iman bil-yaumil-akhir beriman kepada hari akhir di dalam keimanan kepada hari akhir kita beriman tentang al-qiyamah al-kubra kiamat besar dan kiamat besar kejadian-kejadian yang ada adalah diantaranya al-ba'f hari kebangkitan kemudian al-mahsyar pengumpulan manusia kemudian baru terjadi as-shafa'a syafa'a lalu setelah itu baru terjadi tatayur suhuf pemberian buku catatan amal lalu yang keempat al-hisab dimulai hisab memperlihatkan amalan yang dilakukan kepada seorang setiap muslim kemudian setelah itu al-mizan yang kelima timbangan ditimbang amalan seorang muslim yang ke-enam as-sirat as-sirat adalah berjalan di atas as-sirat kemudian yang ketujuh adalah al-hawm yaitu telaga rasulullah s.a.w yang kedelapan adalah al-jannah wal-nar surga dan neraka inilah letak pembicaraan kita yaitu pembicaraan dengan tema as-sirat jembatan as-sirat ini berkaitan dengan perkara akidah akidah adalah sesuatu yang diakini oleh seorang muslim tanpa ada keraguan di dalamnya dan dari perkara akidah adalah pembicaraan tentang al-iman dan arkanul iman pembicaraan tentang keimanan dan rukun iman rukun iman yang dibicarakan di dalam perkara jembatan as-sirat adalah rukun iman yang kelima oke sebelumnya sebelum kita masuk lebih dalam tentang as-sirat maka selayaknya layaknya pembicaraan perkara-perkara akidah maka pembicaraan ini penting seluruh pembicaraan yang berkaitan dengan akidah adalah pembicaraan yang penting yang mana setiap orang yang belajar agama islam maka dia pasti mengetahui bahwa perkara akidah adalah perkara yang penting kenapa demikian karena akidah adalah fondasi dasar tumbuhnya bangun pohon keislaman fondasi dasar ataupun akar pada sebuah pohon keislaman fondasi dasar pada sebuah bangunan keislaman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alam tera keif darab Allah مثalan kalimatan tayyiba kashajarat tayyiba asl ha faabit wa faruha fi sama tu'ti uculaha kull hain biizn rabbia apakah kamu tidak memperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan ucapan yang baik nah ucapan yang baik yang dimaksud pada ayat ini adalah akidah yaitu ucapan la ilaha illallah seperti pohon yang baik akarnya kokoh batangnya menjulang ke langit memberikan buah-buahan pada musimnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nah dari sini kita ambil pelajaran bahwa akidah adalah bagaikan akar dalam sebuah pohon pohon tidak akan tumbuh lagi berbuah kecuali melalui akar yang menjadi fondasi dasarnya maka perkara akidah adalah perkara yang penting dan perkara jembatan asyirat adalah perkara bagian dari al-iman bil-yaumin akhir beriman kepada hari akhir dan beriman kepada hari akhir adalah perkara akidah jadi tema ini tema yang sangat penting kemudian yang kedua tema ini penting karena ada kaitannya dengan mengingat kematian dan mengingat kematian adalah ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu oleh Rasulullah untuk memperbahnya mengingatnya sebagaimana dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda akfiru zikra hazimilladzat yang artinya berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yaitu kematian dan mengingat kematian adalah berarti mengingat kehidupan setelah kematian ya mengingat kematian adalah berarti mengingat kehidupan setelah kematian karena kita diperintahkan untuk mengingat kematian maka kita berarti diperintahkan untuk mengingat kehidupan setelah kematian Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Maja Ya Rasulullah ayul mu'minin afdal wahai Rasulullah orang-orang beriman mana yang paling afdal maka Rasulullah s.a.w. menjawab ahsanuhum khuluqan orang beriman yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya lalu beliau ditanya lagi faayyul mu'minin akyas orang beriman mana yang paling cerdas lalu Rasulullah s.a.w. menjawab aksiru aksaruhum lilmawti zikran wa ahsanahum lima ba'dahu sti'adadan ula'ikal akyas yang paling banyak diantara mereka mengingat kematian dan yang paling baik persiapan mereka untuk kehidupan setelah kematian itulah orang-orang yang cerdas lihat disitu yang paling baik persiapan mereka untuk kehidupan setelah kematian maka pembicaraan jembatan asyara adalah termasuk daripada pembicaraan setelah pembicaraan yang berkaitan dengan mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian sebagaimana perkataan para ulama rahimahum allahu ta'ala man mata hamat qiyamatuhu sebagaimana siapa saja yang meninggal mulai saat itulah qiyamatnya dibangkitkan apa maksudnya itu kalau orang sudah meninggal maka berarti dimulailah qiyamatnya hisapnya sebagaimana perkataan al-mughirah bin syu'bah radiyallahu an beliau berkata ayyuhannas innakum ta'qulun al-qiyamah al-qiyamah fa'inna man ma' qamat qiyamatuhu wahai manusia sesungguhnya kalian mengucapkan qiyamat qiyamat ketahuilah sesungguhnya siapa yang mati maka bangkitlah qiyamatnya siapa yang mati maka bangkitlah qiyamatnya sebagaimana juga dalam hadith itu tadi perkataan al-mughirah bin syu'bah disebutkan dalam kitab al-mustadrak ala majmui'il fatawah kemudian dalam hadith riwayat muslim nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Arabi orang Arab badui yang bertanya kepada beliau tentang hari qiyamat lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka dengan menunjuk orang yang paling muda diantara mereka kalau yang paling muda ini hidup dan kemudian mati mulai saat itu kiamat kalian nah berarti pembicaraan tentang jembatan asyarat adalah pembicaraan tentang kapan kehidupan setelah kia setelah kematian berarti membicarakan tentang mengingat kematian dan mengingat kematian ini sangat penting bagi kita kenapa karena dengan mengingat kematian seseorang yang sedang banyak permasalahan dunia menjadi lapang karena ujungnya adalah kematian tidak dia akan bawa permasalahan tersebut sampai kuburnya dan siapa yang mengingat kematian dalam keadaan lapang maka dengan mengingat kematian tersebut dia akan mawas diri khawatir jangan-jangan keadaan lapang ini adalah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang agar mati di atas maksiat karena diberikan ni'mat tapi dia bermaksiat kepada Allah sebagaimana hadith riwayat Imam Ibn Hibban dari Anas bin Marik radiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda aksiru zikraha zimil lezzah berbanyaklah sesuatu yang memutuskan kelezatan iaitu almau iaitu kematian fa'innahu lam yadhkurhu fi ziqin minal aish illa wassa'amu alaih wala zakarahu fi sa'atin illa ziqa sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di dalam kesempitan kehidupannya kecuali ingatan dia tentang kematian akan melapangkan dadanya karena semua permasalahan yang dihadapinya akan berujung kepada kematian selesai juga nanti dengan kematian maka dia akan mudah untuk tidak terlalu sedih dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan lapang nyaman melainkan ingatannya tentang kematian tersebut akan membuat dia mawas sendiri nah jembatan asyarat adalah proses dari mengingat kematian yaitu mengingat kehidupan setelah kematian dan orang yang mengingat jembatan asyarat salah satu fase kehidupan setelah kematian ada akan memberikan hal yang baik dan positif kepada seseorang sebagaimana perkataan seorang ulama di abad kelima hijriah bahwa beliau berkata man aksara zikral maut ukrimah bisalatah yang artinya barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal yang pertama ta'jiru ta'ubah segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang banyak mengingat jembatan asyarat dengan sifat-sifatnya dia membuat dia semangat untuk bertaubat melepaskan diri dari dosa yang dia kerjakan kembali bersemangat mengerjakan perintah dan kembali bersemangat untuk menjauhi larangan karena dia ingat berjalan di atas jembatan asyarat kemudian yang kedua kena'atul kuas hati dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala iaitu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala seberapapun dia dapatkan dari Allah maka dia berusaha untuk bersyukur atas pemberian tersebut kenapa karena segala macam harta dunia nantinya ketika di atas syarat tidak akan ada manfaat yang besar kecuali jika digunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nanti di atas syarat seseorang akan berjalan bagaimana kita akan jelaskan sesuai dengan amalan seorang hamba kemudian yang ketiga semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang kalau mengingat jembatan as-syarat maka dia membuat dia semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik itulah beberapa poin pentingnya mempelajari jembatan as-syarat sekarang kita pelajari pelan-pelan secara detil apa itu as-syarat as-syarat secara bahasa itu adalah al- at-tariq al-wadih as-syarat adalah at-tariq al-wadih yaitu jalan yang lurus secara bahasa ada pun secara istilah syariat maka banyak yang mengatakan diantaranya para ulama diantaranya imam ibn hazm dalam kitabnya al-muhalla tariq yudhu bayna zahran jahannam fayanju man sya allahu ta'ala wayahliku man sya jalan yang diletakkan diantara dua dua puncak neraka jahannam lalu ada yang selamat sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang binasa sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disebut dengan as-syarat kemudian imam nawawi ulama islam abad ke tujuh hijriah yahya bin syaraf an-nawar dalam kitab beliau riyadhul salihin berkata as-syaratu huwa jisrun mansubun ala zahri jahannam afan allahu inha syarat adalah jembatan yang diletakkan diatas neraka jahannam semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiat agar kita tidak masuk ke dalam berkata syaykhul islam ibn tayywi rahimah allah ulama islam abad ke-8 hijriah dalam kitabnya al-aqid al-wasiti as-syaratu mansubun ala matni jahannam wa huwa jisru alladhi bayna al-jannati wal-nar yamurru al-nasu alayhi ala qadri amalihim syarat adalah jembatan yang terletak diatas matan diatas bangunan neraka jahannam dan dia adalah jembatan yang terletak antara surga dan neraka manusia melalui atau berjalan diatasnya sesuai dengan amalannya masing-masing nah itulah syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimah allahu ta'ala ada yang lebih detail lagi dikatakan oleh imam ibn usaymin rahimah di dalam kitab syarah yang diletakkan diatas neraka jahannam orang-orang beriman berjalan dari padang mahsyar menaiki syarat dari padang mahsyar menuju surga dan syarat tidaklah didaki kecuali oleh orang-orang beriman adapun orang-orang kafir maka mereka sudah digiring ke neraka jahannam dan diseburkan ke dalamnya akan tetapi orang-orang beriman mereka yang mendaki syarat ini nah itu beberapa pengertian syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimah sekarang kita masuk kepada dalil tentang benarnya adanya syarat yang pertama dari Al-Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72 tidak ada dari kalian kecuali akan mendatangi syarat dan itu adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ditentukan kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di dalamnya mari kita lihat penjelasan para ulama terhadap ayat ini surat Maryam ayat 71 sampai 72 diantara disebutkan di dalam kitab tafsir imam ibnu jarir al-tabari beliau berkata datangnya kaum muslimin adalah berjalan di atas syarat sedangkan datangnya kaum musyrikin untuk memasuki neraka jahannam ini penjelasan dari imam ibnu jarir al-tabari imam al-mughassirin kemudian disebutkan oleh imam al-nawawi di dalam kitab beliau al-minhaj syarah nawawi al-sahih muslim bahwa beliau berkata as-sahih as-sahih annal murada bilwurudi fil-ayati al-mururu al-sirat wawajisrun mansubun ala jahannam fayaqa'u fiyah ahduha wayanjul akhar pendapat yang benar adalah bahwa yang dimaksud dengan datang di dalam ayat tadi yaitu berjalan di atas syarat dan dia adalah jembatan yang terletak di atas neraka jahannam kemudian ada yang terprosok ke dalam neraka jahannam dan ada yang selamat dari lain-lainnya nah kemudian para ikhwan dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada memang sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang namanya mendatangi adalah masuk ke dalam neraka limau orang beriman mau orang kafir masuk ke dalam neraka tapi pendapat yang lebih kuat yang dimaksud dengan mendatangi disini adalah berjalan di atas syarat ya berjalan di atas syarat baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkata berkata Imam Ibn Uthaymin rahimahullah qawlun nabi s.a.w la yadkhulun nara ahadun bayat tahta syajarah tidak tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang ikut membayat di bawah pohon yaitu bayat ridwan nah berdasarkan hadis ini nanti ada orang bertanya yaitu berdasarkan hadis ini bagaimana menggabungkan antara hadis tadi tidak tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka yang ikut membayat di bawah pohon digabung dengan ayat surat marahim ayat 71 tadi tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya nah itu adalah sebuah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi berarti masuk ke dalam neraka padahal tadi kan dikatakan tidak akan masuk seorang pun yang pernah ke dalam neraka seorang pun yang pernah melakukan bayat di bawah pohon nah itu terjadi akhirnya penggabungan dua ayat ini caranya bagaimana yang pertama yang berkata inna mufassil ikhtalafu fil murad bil murud ala ba'adhum huwa almurur ala surat lana hatha nau' murud bila shak kama fi qawli lama warad ma amadyan wajad alihi umata min nas yeskud wa ma'lum an hu lam yanzil wasata ma' bel kana haulah wa kariban min hu bin an ala ishkala wala ta'ur as permasalahannya sudah tahu ya mana pertentangannya jadi rasul s.a tidak ada seorangpun yang masuk ke dalam neraka seorang yang ikut membayat di bawah pohon hadisnya begitu nah ini hadis agak bertentangan dengan sekilas ya agak bertentangan dengan ayat yang berbenyi ini tidak ada dari kalian kecuali akan mendatanginya mendatangi neraka nah itu dia perhatikan masuk ke dalamnya itu adalah sebuah ketetapan dari Allah s.w.t nah ini kata Imam Nusa bisa digabung dengan cara memahaminya yaitu pertama para ulama tersir mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendatanginya adalah berjalan di atasnya berjalan di atasnya nah ini pendapat yang pertama jadi tetap mendatangi neraka jalan tapi berjalan di atasnya tidak masuk ke dalamnya jadi tidak bertentangan dengan hadis tadi yang tidak akan masuk ke dalam neraka seorangpun yang membayar di bawah pohon kemudian yang kedua penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan mendatangi berarti masuk ke dalam neraka dan bahwasnya tidak ada seorangpun kecuali masuk ke dalam nerakanya Allah s.w.t kalau begitu bagaimana memahami hadisnya yang tidak akan masuk ke dalam neraka seorangpun yang membayar di bawah pohon maka cara memahami hadisnya adalah tidak ada seorangpun yang masuk ke dalam neraka dengan masuk yang dipenuhi dengan siksa yang dipenuhi dengan siksa ini pada yang dihormati adalah Allah s.w.t dimasuk tetap tetapi tidak ada siksanya kalau seandainya dia beriman begitu cara memahami hadis ini kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah s.w.t lalu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim terdapat dalil juga tentang tetapnya syarab dari Abu Sa'id Al-Khudi r.a Nabi Muhammad s.w.t bersabda didatangkan jembatan lalu diletakkan di atas dua alas dua puncak neraka jana lalu kami bertanya wahai rasulullah wahai rasulullah apa itu jembatan kemudian rasul surasa menyebutkan sifatnya mazhadatun mazillatun mazhadatun mazillatun berkata Imam Ibn Battal menjelaskan akan hal ini mazhadah artinya zalapat yaitu menggelincirkan ya sedangkan mazillat artinya adalah seseorang tergelincir mazhadah licin mazillat menggelincirkan mazhadah licin mazillat menggelincirkan alaihi khatatif wa kalalib wa hasad di atasnya ada kalalib apa itu kalalib jama' dari kalub apa itu kalub aladhi yatanawaluhu bihil haddad alhadida minal wal wal ia adalah besi untuk menarik besi dari api neraka menarik besi dari api neraka sedangkan khatatif jama' dari khutab yang artinya adalah penarik dari besi yang ujungnya bengkok agar bisa menarik hasak adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang arak yaitu sesuatu yang penuh dengan duri sesuatu yang penuh dengan duri ini saya ingin contohkan sehingga bisa menjadi perhatian bagaimana yang disebut dengan kalub mohon ditunggu sebentar saya akan contohkan nah ini dia kalub ini bentuknya saja bentuknya saja jadi bentuknya persis seperti setik persis seperti setik dari untuk golf ya itu persis seperti stick yang digunakan untuk golf ini gambaran dari kalub ini gambaran dari kalub seperti ini di atas syarat nanti ada ini kalub ya kemudian juga tadi disebutkan apa yaitu khutab 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 ini saya carikan tentang khutab ya karena kita di jaman yang sangat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan gambaran minimal ya nah ini dia ini namanya khutab ini bisa bentar saya carikan biar bisa dimaklumi oke ini khutab ini ada pegangannya yang ditarik begitu ya nah ini khutab kemudian tadi disebutkan juga adalah hasak yang hasak disebutkan tadi hasak ini tentunya semuanya hakikatnya tidak sama ya bagaimana nanti di akhirat ini hanya gambaran saja gambaran nah hasak itu itu adalah pohon-pohon berduri ya pohon-pohon berduri yang mana itu tujuannya untuk nah ini ada pohon-pohon berduri jadi jadi ini batang-batangnya itulah hasak yang berduri ya itu untuk mengikat atau mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait di hari kiamat kita lanjut mufal-tuhah laha syaukah aqifah mufal-tuhah ayah aridah yaitu lebar wuqaifah hiyal mun'atifah al-mu'wajjah mun'atifah ini ada bengkok-bengkoknya ya takunu binajid yuqadulaha sa'adhan ini sebenarnya adalah apa rasul s.a.w. sedang menggambarkan bagaimana besi-besi bengkok pengait yang Allah s.a.w. sediakan di akhirat di atas syarat bagaikan as-sa'adhan as-sa'adhan kata Abu La'abbas al-Qurutubi rahimahullah nabtul kathirus syauk syaukuhu kalqatatib wal-mahajin dia adalah tumbuhan yang banyak durinya durinya itu bengkok bengkok nah itu dia yang banyak ada di dalam apa namanya di najed ya di daerah najed seperti ini 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 dia gambarnya Allah ini ini adalah as-sa'adhan jadi dia akan menarik orang-orang yang terkena seperti ini nanti di hari kiamat saya sering mengatakan kita di zaman yang canggih dan Rasul berbicara dengan yang mudah dipahami oleh kaum muslim orang beriman yang berjalan di atas syirat seperti kedipan mata seperti kilat seperti angin seperti kuda yang dipacu seperti onta ada yang selamat tetapi tercabik cabik dan ada yang makdus yaitu terlempar ke dalam neraka jahannam nah ini dari riwayat imam muslim dan bukhari tentang tetapnya syirat bahkan sangat rinci penyebutan syirat kemudian itu tadi dalil-dalil al-quran dalil-dalil hadith kemudian dalil dari ijma' para ulama berijma' tentang tetapnya syirat dan dia adalah jembatan yang terbentang di atas bangunan jahannam berkata al-imam abul hasan al-ash'ari di dalam risalah dalam kitab risalah ila ahli fadr ajma'u ala anna syirat jisrun mamdut ala jahannam para ulama bersepakat bahawa syirat adalah jembatan di atas neraka jahannam para hamba melewatinya sesuai dengan amalannya ingat ya bukan dengan bentuk rupa bukan dengan kekayaan bukan dengan rumah mega mobil mewah jabatan tinggi bukan berarti para hamba akan berjalan di atasnya sesuai dengan amalan mereka dan mereka berbeda-beda di dalam kecepatan dan juga kelambatan sesuai dengan amalnya tersebut itu dikatakan oleh Abu'l-Hasan al-Assyariq r.a kemudian berkata al-imam al-qadhi iyaq r.a ulama islam abad kelima hijriya fihi sihatu amri sirat wal-imanu bihi di dalam hadif menunjukkan bahawa benarnya perkara sirat dan benarnya mengimani sirat dan para ulama salaf bersepakat tentang adanya sirat tanpa menta'wilkannya nah ini kalau ikhwan dirahmatilah Allah baik sekarang kita ambil dari perkataan para ulama tentang adanya sirat berkata sufyan bin uyyain as sunnah nabi ajaran rasul s.a.a itu 10 siapa yang di dalam dirinya mengimani 10 tersebut dia sudah menyempurnakan sunnah siapa yang meninggalkan sesuatu dari 10 tersebut maka berarti dia sudah meninggalkan sunnah yang pertama isbatul kadar menetapkan takdir yang kedua takdimu abibakir wa'umar mendahulukan abu bakar dan umar yang ketiga alhawd adanya telaga rasul s.a.a.m yang keempat as syafa'ah keberadaan syafa'ah yang kelima almizan adanya timbangan yang keenam as sirat ya berjalan di atas syarat itu perkataan siapa Sufiyat Ibn Ujina rahimah ahli hadith kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanban Imam ahli sunnah wajamah di dalam kitab Tabakatul Al-Hanabilah yang ditulis oleh Ibn Abi Ya'la dia berkata as syarat haqqun syarat itu benar adanya nah ini kira-kira cukup ya pada ikhwan di dalam Al-Hanabilah tentang dalil-dalil tetapnya adanya syarat nah sekarang kita akan sebutkan sifat-sifat syarat yang pertama syarat zalik zalik itu artinya sama seperti hadis Rasulullah tadi madhabatun mazillah licin menggelincirkan nah itu dia licin menggelincirkan jadi nanti apa telapak kaki telapak kaki tergelincir kemudian sifat yang kedua dari syarat adalah syarat memiliki dua sayap dan di dalam dua sayap tersebut ada kalalib yaitu besi-besi bengkok bengai besi-besi bengkok bengai kemudian yang ketiga sifat syarat adalah iaitu kahadis saif disebutkan dalam hadis riwayat imam at-tabarani dan imam hakim dia bagaikan setajam pedang ya bagaikan setajam pedang nah ini juga dikatakan oleh salman al-farisi radiyallahu yudha'us syarat yawman qiyamah walahu haddun kahaddi musa kahaddi musa yang artinya diletakkan syarat pada hari kiyamah dan ia memiliki ketajaman seperti tajamnya apa itu namanya seperti tajamnya silat seperti tajamnya silat nah ini pada ikhwain alhamdulillah subhanahu wa ta'ala nah kemudian disebutkan juga oleh salman al-farisi dan ini disebutkan dalam kitab al-ajuri dalam kitabnya al-ajuri dalam kitabnya al-ajuri la wudhi'at fi kifatihi as-samawat wal-ab wa ma fi'hinna la wasiat kalau seandainya langit dan bumi diletakkan di dalam sirat makanya saya akan mencukupinya Masya Allah berarti besar nah ini beberapa gambaran atau sifat dari sirat kemudian para ikhwain yang kalau boleh saya tambahkan yang keempat sifat dari sirat adalah gelap makanya sangat bermanfaat amalan yang mendatangkan cahaya karena sirat gelap berjalan sesuai dengan amalannya masing-masing sesuai dengan cahayanya masing-masing dan cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing gelap itu ketika Rasulullah ditanya oleh Aisha dimanakah adanya manusia ketika digantikan bumi dengan bumi yang lain kemudian digantikan langit dengan yang lain kemudian Rasulullah bersabda Mereka di dalam kegelapan di atas sirat sesuai dengan keadaannya masing-masing dan ada hadith riwayat Imam Bayi Haqim dengan sanatnya sampai kepada Masruk Masruk meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an beliau berkata Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat diantara mereka ada yang diberi cahaya seperti gunung di depannya dan diantara mereka ada yang diberikan cahaya lebih besar dari gunung diantara mereka ada yang diberikan cahaya seperti nakhlah pohon kurma di samping kanan dan diantara mereka ada yang diberi cahaya lebih kecil daripada pohon di samping kanannya juga sampai yang terakhir diberikan cahaya adalah cahaya sebesar jumpol kakinya subhanallah dari cahaya yang segunung menjadi seger cahaya sejumpol kakinya kadang hidup kadang mati jika sedang nyala maka dia melancarkan satu telapak kakin dan jika dia mati maka dia diam saja di atas syarat tersebut lalu mereka pun berjalan di atas syarat syarat itu setajam pedang licin menggelincirkan dikatakan kepada mereka berjalanlah kalian sesuai dengan cahaya kalian cahaya sesuai dengan amal diantara mereka ada yang berjalan seperti kerlipan bintang bintang diantara mereka ada yang berjalan seperti hembusan angin diantara mereka ada yang berjalan seperti kejipan mata diantara mereka ada yang berjalan seperti dia berlari sesuai dengan amalan mereka sampai berjalan sampai berjalan yang cahayanya sebesar jempol kakinya kadang tangannya bergelantungan kadang tangannya jatuh kadang kakinya yang bergelantungan kadang kakinya jatuh dan neraka menyambarnya samping kanan samping kiri segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai neraka setelah engkau memperlihatkan kepada kami sungguh engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun nah itulah sifat-sifat dari asyarat kemudian permasalahan selanjutnya adalah orang-orang beriman akan melewati syarat dan berbeda dari orang-orang munafir nah begitu ya orang-orang beriman akan melewati syarat dan berbeda dari orang-orang munafir sebentar Allah subhanahu syarat ketahui bahwasannya manusia terbagi menjadi orang beriman beribadah kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah sesuatu dan orang musyrik yang beribadah bersamaan dengan beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah ada pun orang-orang musyrik mereka tidak berjalan di atas syarat mereka akan terperosok ke dalam meraka sebelum masuk ke dalam syarat lalu siapakah yang paling pertama berdasarkan dalil yang bisa melewati syarat maka yang pertama kali bisa melewati syarat adalah Nabi Muhammad kemudian umatnya kemudian umatnya ini pada ihwain alhamdulillah subhanahu wa ta'ala dalilnya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda wa yudrabu syarat baina zahrai jahannam faakunu ana wa ummati awal man yujizu yang artinya dan diletakkan syarat di atas neraka jahannam lalu aku dan umatku yang pertama kali bisa melewatinya di dalam riwayat yang lain riwayat Imam Bukhari walayatakallamu yawmaidil ahad illa rusul wakallamu rusul yawmin allahumma salim salim tidak ada yang merisa berbicara seorang pun pada waktu itu pada hari itu kecuali para rasul dan pembicaraan para rasul pada waktu itu adalah ya Allah selamatkan Allah selamatkan Allah kemudian pada ikhwan dalam hati Allah subhanahu ta'ala dan manusia yang paling pertama kali bisa melewati syarat mereka adalah kaum faqir dari kaum muhajirin sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh yang muslim dari thawban radiyallahu bahwa ada ulama yahudi bertanya kepada rasul salim dimanakah manusia pada hari digantikan bumi selain bumi ini dan langit selain langit ini maka rasul salim menjawab hum fil zul matiduna jisa mereka di dalam kegelapan sebelum naik ke atas jembatan kemudian dia ditanya lagi siapa di antara manusia yang lebih pertama kali yang mendapatkan besar yang bisa melewati syarat maksud saya maka rasul fukara ul muhajiri ya yaitu orang-orang fakir dari kaum muhajiri nah terakhir para ikhwah as-syarat ada istilah lain yaitu al-kamtarah al-kamtarah jembatan nah ini dimana jembatan ini ya maka wallahu'alam para ikhwah yang terhamati Allah ada yang mengatakan jembatan itu ada jadi sirat kemudian jika dia bisa lewat maka dia di-kamtarah jembatan setelah syarat antara surga dan neraka nah itu namanya kantarah menurut pendapat yang dikuatkan di dalam majlis ini ya bahwa jembatan syarat kemudian ada jembatan setelahnya yaitu kontrah yang mana jembatan setelah orang selamat dari melewati syarat sebelum masuk dalam neraka ataupun dalam syurga kaya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga disampaikan bermanfaat wallahualam amin oke bisa kalau saya baik atas penjelasannya syarat pada masjid mungkin ada yang tanya kepada diwasa kalian sambil menunggu saya ingin tanya apa silahkan bapak ya mungkin bisa jelaskan gambaran jangan terburuk adik ada ada yang masuk terburuk bahkan tercambil terburuk apa kemudian berhasil atau terburuk terburuk syarat iya konsepnya begini Pak jadi setiap yang beriman meskipun dia dimasukkan ke dalam neraka maka pasti masuk ke dalam syurga siapa saja yang beriman selama dia mati diatas keislaman dan ini disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muqadih dari Abu Syed Al-Khudri Rasulullah S.A. Sabda orang-orang beriman selamat dari api neraka yaitu syarat tadi dan didiamkan diatas kantarah baynal baynal jannati diantara surga dan neraka yukassu liba'dihi min ba'd mazalim kanat baynam fid dunia maka diambil diambil kisos sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain atas kezaliman yang mereka lakukan selama di dunia sampai sampai jika mereka sudah dibersihkan disucikan maka baru diizinkan untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah S.W.T. fawalladhi nafsu muhammadin biadih la'ahaduhum ahda bimanzilih fil jannah minhu bimanzilih ikan di dunia nah kemudian setelah itu kata Rasul S.W.T. demi jiwa Muhammad S.W.T. yang berada di tangannya sungguh salah seorang mereka lebih paham tempat tinggal mereka di surga daripada jalan mereka menuju rumah mereka di dalam dunia nah ini pada ikhwah jadi konsepnya semua orang akan diselamatkan oleh Allah S.W.T. kecuali orang-orang yang kafir nah kalau kita ingin berbicara macam-macam manusianya bagaimana dijelaskan oleh Rasul S.W.T. yang pertama yaitu yang selamat tanpa ada tercabik-cabik yang selamat mereka lah orang-orang yang diberikan cahaya yang besar di atas sirot sesuai dengan amalan mereka maka mereka ini jalan dengan cepat sebagaimana hadith riwayat muslim kemudian orang-orang beriman selamat berjalan di atas sirot maka mereka ini wajah mereka bagikan bulan pada malam purnama 70 ribu tidak akan dihisap kemudian orang-orang setelah mereka yang wajah mereka bagaikan bintang-bintang yang ada di lalu nah ini adalah jenis manusia pertama yang kedua adalah mereka binasa pertama kali mereka melaluinya sudah binasa mereka inilah orang-orang munafiq yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada mereka lalu mereka ini jalan di atas sirot ya kemudian cahaya mereka itu jatuh apa cahaya mereka itu padam kemudian mereka jatuh ke dalam neraka dalam keadaan kepalanya terlebih dahulu daripada daripada kakinya siapa mereka ini kathalika la'usat wal-fasaqah minan mu'ahid mereka orang-orang ahli maksiat orang-orang yang berbuat kefasikan meskipun mereka bertawahi kemudian yang ketiga adalah yaitu orang yang pertengahan jadi yang pertama kali selamat benar-benar selamat tidak ada sama sekali cabik-cabik yang kedua dia binasa benar-benar binasa yang ketiga pertengahan yaitu yang berjalan di atas syarat akan tetapi makhdusun dia selamat tetapi sudah tercabik cabik ya wallahu'alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini kemudian yang saya menyampaikan situasi di mana pada saat kita melewati baik itu syarat maupun akuntur ini sangat berat bagi masyarakat kita nah apakah ada amalan khusus agar kita membutuhkan cahaya dari cahaya yang gunung sampai dengan tempat tangki apakah ada amalan khusus agar kita atau amalan tersebut amalan secara umur seperti itu ma'am assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'at ada beberapa amalan yang bisa mendatangkan cahaya di hari kiamat yang pertama yaitu rasulullah saya sebutkan dulu yaitu mengerjakan sholat subuh berjamaah sebagaimana hadith rasul sallallahu alaihi wa sallam bashiril masya'in fidzulami bin nuril yawman yawman qiyam ilal masajidi bin nurit yawman qiyam yang artinya berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat hadith dari sahal bin sa'ad as-sa'idi dan juga buraidah bin al-husaib al-aslami r.a ini amalan pertama orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid mereka mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat kemudian yang kedua adalah membaca surat al-kahfi ya membaca surat al-kahfi baik itu di malam hari jumat atau di hari jumat sebagaimana hadith yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-khudri r.a man qara'a surat al-kahfi yaum al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma bain al-jum'at siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari jumat maka Allah memberi cahaya untuknya di antara dua jumat jadi kalau dia berjalan selama sepekan dia akan mendapatkan cahaya sebanyak itu bagi orang yang membaca pada hari jumat kemudian juga amalan yang ketiga yang mendatangkan cahaya adalah Rasul s.a.w. bersabda as-salatu nur yang artinya sholat itu adalah cahaya sholat itu adalah cahaya sebagaimana sebutkan dalam hadis tawet yang tirmidhi dari Anas bin Marik r.a. as-salatu nur sholat itu adalah cahaya cahaya bagi orang-orang beriman maka siapa yang ingin selamat bisa mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat yaitu orang-orang yang selantiasa memperhatikan perkara sholat nah itu beberapa amalan Wallahu'ala bapak ibu silahkan ada yang ingin bertanya kembali mungkin masih bertanya sekitar silahkan bapak ibu yang ingin bertanya mungkin karena mencekang sekali jadi silahkan nah jadi yang terakhir telaga Nabi Muhammad itu kalau kita perhatikan adalah setelah sirat setelah sirat ya setelah nah itu kan ada yang diusir telaga Nabi nah itu sudah melakukan sirat kemudian pada saat mereka akan menung kemudian diusir betul betul ya betul dan pembicaraan tentang apa namanya tentang Al-Hawb ya tentang telaga Rasulullah Sallallahu 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 Sallam ini panjang ya panjang jadi nanti ada ada bedanya antara Al-Hawb dengan Sungai Al-Kawusar Al-Hawb telaga di sana ada istilah nanti Sungai Al-Kawusar terjadi ikhtiraf diantara para ulama rahimah Al-Kawusar sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kawusar nah Aisyah r.a pernah ditanya tentang apa itu Kawusar kemudian Aisyah berjawab Nahrun U'tiyahu Nabi Yukum Sallallahu 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 Alayhi Durrun Mujawwaf Aliyatu Ka'adajin Nujuh dia adalah sungai yang diberikan kepada Nabi kalian Muhammad Sallallahu 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 yang samping-sampingnya adalah berlian tempat minumnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit dan itu berbeda dengan Al-Hawd Telaga yang dilarang tadi adalah Telaga jadi ada orang-orang yang dilarang mendapatkan cahaya mendapatkan air Telaga itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah Wallahu Alam sebenarnya banyak lagi amalan-amalan yang membuat kita mendapatkan cahaya di selain tiga tadi diantaranya yaitu menyempurnakan anggota wudu saat kita berwudu sebagaimana hadith diwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah radiyallahu Rasulullah inna umat yatuna yawm44 ghargarli min athar wil sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya anggota-anggota wuduknya bercahaya akibat bekas wuduk maka siapa yang sanggup untuk memanjangkan anggota-anggota wuduknya yang bercahaya lakukanlah kemudian juga melempar jamarat ini termasuk daripada mendatangkan cahaya pada hari kiam dan hadisnya sahih jika engkau melempar jamarat maka bagimu akan mendapatkan cahaya pada hari kiam kemudian yang selanjutnya adalah yang saling mencintai karena Allah bagaimana hadis dari Abu Huraira ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi diiri'i oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid kemudian para sahabat bertanya siapa mereka semoga kita mencintai mereka kemudian mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan cahaya dari Allah bukan karena rahim atau karena nasab percampuran pertalian darah wujuhuhum nurun wajah mereka adalah cahaya ala manabir min nur di atas tempat-tempat cahaya la yakhafuna idha khafan nas mereka tidak takut jika orang-orang takut wa la yahzanun idha hazilan nas mereka tidak sedih ketika orang-orang pada sedih kemudian beliau membaca ayat ala inna awliya Allah la khafan alih walahum ya hazil ingatlah kesungguhnya wali-wali Allah adalah tidak ada rasa takut dari mereka dan tidak ada rasa sedih nah ini sebagian dari amalan yang menatangkan cahaya wallahu'alam baik ini tadi tadi wanita yang salah masyarakat berkailangan mata berpercahaya tapi tadi saya tidak tahu saya tidak tahu wallahu'alam baik baik jadi ada yang belum bilang saya tidak tahu bukan tidak ada ya saya tidak tahu baik ada lagi bapak-bapak-ibu yang ingin bukannya ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah tentang berjalan di atas sirat yaitu kalau kita berbicara tentang istiqamah maka maka Imam Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan bahwa man istiqamah fidunya istiqamah fil akhirat siapa yang dia akan istiqamah di dunia maka nisaya dia akan istiqamah di akhirat yaitu saat berjalan di atas sirat saat berjalan di atas sirat maka dia akan istiqamah saat berjalan di atas sirat Wallahu'ala jazat walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh jazat walaikum khairan di atas pendidikan hari ini ustaz yang ditanya adalah bagaimana kondisinya bila ada satu keluarga karena konflik yang berkesinambungan dari sejak anak-anak sampai sekarang sudah beranak lucu juga ustaz itu hubungannya terputus karena pernah beberapa kali coba untuk menyambung kelihatan mahim tetapi kondisinya justru lebih parah termasuk dalam hal ini banyak sekali kaitannya dari komunikasi warisan dan seterusnya sehingga kita menarik diri dan tidak berkomunikasi ini jadi lebih baik apakah menarik jadi lebih baik atau ini bisa dikatakan banyak orang atau mohon yang memutus hubungan rahim itu termasuk daripada berdosa besar amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun dikatakan bahwa saya menjauh agar tidak menjadi hubungan lebih buruk lagi maka itu adalah alasan orang yang kabur dari medan pertempuran semestinya dia berusaha untuk memperbaiki memperbaiki dihad Allah barulah wal-lazina yasiluna ma'amara Allah bi-an yusab wa yakhshawun rabbahum wa yakhawafuna su'al azab wal-lazina sabaru ibtigaa wajh rabbihim wa aqamu salat wa anfaqu mimma rizakunahum serran wa alaniya wa yadra'una bilhhasanati sayya ula'ika la'hum uqba dhar jannat adni yadkhulun ha wa man salaha min abaih mwazwaj salamun alaikum bima sabartum anima uqba dar wal-lazina yang kuduna ad allah min ba'di mithaku ya ula'ika lahum la'na walahum su'udda yaitu Allah sebutkan dalam al-ra'at ayat 21 sampai 25 saya artikan ya dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada robnya dan takut kepada hisap yang buruk dan orang-orang yang sabar mencari keriduan robnya mendirikan sholat menafahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik yaitu surga adun yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang yang saleh dari bapaknya istrinya anak cucunya sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bimah sobartum keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian maka langkah baiknya tempat kesudahan itu ada pun orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutus apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan nah ini lihat dan mengadakan kerusakan di bumi orang-orang itulah yang memperoleh kutukan yaitu laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk neraka jahat maka tugas kita adalah berbuat baik meskipun mereka memperburuk keadaan ya kecuali kalau membahayakan nyawa kita akidah kita agama kita harta kita dan seterusnya ini kalau seandainya hanya sekedar membahayakan perasaan maka sambung sambung sebagaimana hadith Rasul s.a.w. yang seorang mengadu kepada Rasul s.a.w. bahwa sesungguhnya aku memiliki kerabat aku menyambung hubungan dengan mereka tapi mereka menutup hubungannya dengan aku aku berbuat baik mereka berbuat buruk kepada aku mereka berbuat semena-mena terhadapku dan aku bersabar atas mereka apa apa kata Rasul s.a.w. la'inkana kama kama ta'ful ka'an lama tusifuhum mudban wala yazalu ma'aka minallahi zahirun adaihim madum ta'ala kalau seandainya yang terjadi sebagaimana yang engkau ucapkan seakan-akan engkau memberikan pasir panas ke mereka ini adalah ungkapan atau istilah orang Arab yaitu engkau akan mengalahkan mereka dan masih saja ada penolong dari Allah bersamamu untuk membela dari mereka selama engkau berbuat demikian wabah wabah cukup kiranya pak disini sudah terlalu malam lebih cepat dari Jakarta baik baik bapak 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 terima kasih atas kehadirannya kita cukupi bisa kita semoga 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 diberikan waktu semoga lagi bisa hadir di majlis semua terima